Pak Presa, salah satu alasan utama warga memilih pasangan Prabowo Gibran adalah rasa kasihan karena Prabowo sudah tiga kali kalah dalam pilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, ditemukan juga ada pengkondisian dan pengarahan dari perangkat desa agar warga memilih paslon tertentu. Untuk pembahasnya lebih dalam, sudah hadir pendiri OM Institute, Oki Madasari. Selamat sore, Mbak Oki. Sore, Ziltia. Baik, Mbak Oki, jadi OM Institute mengumpulkan data alasan warga memilih paslon tertentu sejak satu minggu sebelum pencoblosan sampai sehari setelah pencoblosan ya. Boleh kami tahu dulu pengumpulan datanya ini dilakukan secara apa, Mbak? Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu OM Institute dan OM Omomomedia itu lembaga yang kami dirikan, saya dirikan dan ini adalah sebuah lembaga yang berfokus pada produksi pengetahuan. Jadi kegiatan pemantuan pemilu ini merupakan bagian riset kami untuk nanti dipublikasikan berdasarkan metodologi dan analisis ilmiah. Jadi kami lembaga independen yang tidak ada hubungannya dengan paslon manapun. Dalam riset pemantuan pemilu ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif. Ini merupakan riset kualitatif, jadi yang dilakukan adalah dengan mengamati wawancara, mendokumentasikan baik itu rekaman suara, foto, video. Lalu kemudian kita analisis apa yang terjadi di lingkungan-lingkungan di TPS-TPS itu. Kami melakukan pemantuan sejak seminggu sebelum hari H dan pemantuan intensif itu H-2 sampai dengan H-1 dari pencoblosan. Daerah pemantuan kami di 6 provinsi yang terdiri dari 17 kabupaten kota. Jadi provinsi itu melingkupi Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, juga termasuk Bali, Sulawesi Selatan, dan ada juga laporan yang datang dari Sulawesi Tenggara. Lalu kami berdasarkan pengamatan, berdasarkan riset yang kami lakukan, ada berbagai catatan yang perlu untuk disampaikan. Misalnya di banyak TPS yang kita pantau, kita bisa melihat bahwa kepala desa, ketua lingkungan RT RW Dukuh itu bergerak untuk memenangkan satu paslon atau caleg dengan arah-arahan langsung. Baik itu pendekatan yang sifatnya halus maupun ancaman-ancaman verbal. Lalu juga kepala-kepala lingkungan ini membagikan sembako, membagikan sarung uang tunai dalam lingkupan sos maupun secara pribadi. Lalu juga di beberapa pesantren itu ada fakta, ada bukti bagaimana kepala pesantren mengarahkan santri-santri untuk memberikan suara pada paslon tertentu dengan misalnya imbalan uang yang nilainya mulai dari ratusan ribu hingga satu juta. Nah itu fakta-fakta bagaimana yang namanya kecurangan atau ketiga wajaran itu tidak hanya terjadi dalam pelaksanaan di TPS tapi juga sudah dilakukan sebelumnya. Lalu kalau tadi pertanyaan zirunya soal alasan orang untuk memilih, nah ini juga menarik. Kita menemukan alasan orang untuk memilih paslon nomor 02 itu yang pertama adalah kasihan. Karena sudah berulang kali kalah dalam pemilu. Lalu yang kedua alasannya adalah bisa minum susu dan bisa makan siang gratis. Yang ketiga ada arahan, itu tadi dari RT, RW, KADES, pemimpin pesantren. Lalu yang keempat takut bansos tidak dilanjutkan. Dan yang kelima adalah anak Jokowi. Jadi ternyata kehadiran Gibran sebagai anak Jokowi itu sangat berpengaruh dalam pemenangan paslon 02. Baik. Mbak Oki, apakah dalam metode kualitatif wawancara yang dilakukan oleh OM Institute ini, pertanyaan utama yang diajukan memang apa alasan untuk memilih paslon 02? Apakah itu pertanyaan utama yang diajukan? Kami bertanya pada pemilih sesuai dengan paslon yang mereka pilih. Jadi kepada mereka yang memilih 02, kami bertanya apa alasan untuk memilih 02. Pada paslon yang memilih 01, kita bertanya apa alasan untuk memilih 01. Dan juga sebaliknya, kenapa misalnya mereka memilih 02, mereka tidak memilih 01 dan tidak memilih 03. Jadi misalnya ketika kita bertanya apa alasan memilih 02, lalu mereka akan menjawab kasihan karena sudah berulang kali kalah. Lalu di pertanyaan berikutnya, kita bertanya kenapa tidak mau memilih 01. Satu, misalnya jawaban yang juga banyak kita dapati adalah masih ada image bahwa 01 itu didukung kelompok radikal. Ini fakta di lapangan. Jadi masih ada ketakutan seperti itu. Nah sementara keengganan warga, keengganan pemilih untuk memilih 03, dari banyak jawaban yang kita terima adalah karena partai pendukungnya, karena PDIP. Nah ini kita bicara fakta lapangan, kita bicara data. Jadi pertanyaan kenapa memilih 02 atau memilih 01 dan 03 itu sesuai dengan pilihan-pilihannya. Nah karena kita mendapatkan banyak alasan memilih 02 karena memang dari TPS-TPS kita tahu bahwa banyak situasi datanya adalah yang menang 02. Oke, berarti memang tidak spesifik ditanyakan kepada pemilih 02 tapi semua pemilih ya. Mbak Oki, dari berbagai alasan dan alasan yang mengarah pada kecurangan, itu kan tadi Mbak Oki jelaskan bahwa arahan untuk memilih pasloan tertentu itu datang dari berbagai pihak. Nah pihak ini siapa saja Mbak Oki dan apa persisnya arahan yang mereka sampaikan? Iya, jadi otoritas lingkungan itu berperan besar dalam pemilu. Otoritas lingkungan itu bisa seorang kepala RT, RW, kepala desa, pimpinan pesantren. Dan banyak sekali bentuk arahan yang mereka kebukakan mulai dari sifatnya. Nah nanti kalau tidak memilih pasloan 02, Bansos tidak dilanjutkan loh. Nanti kalau memilih 02, makan siang gratis atau susu gratis, nah itu dalam bentuk yang paling halus seperti itu. Ada juga misalnya hal-hal yang sifatnya langsung berupa, kalau memilih 02, nanti, jadi ada metode yang lucu nih di lapangan. Jadi ada orang diberi uang baru separohnya, kalau nanti bisa menunjukkan bahwa dia memang memilih pasloan tertentu, maka sisa uangnya baru akan diberikan setelah dia selesai mencoblos dan menunjukkan bahwa... Jadi di DP dulu ya Mbak Oki? Betul, betul. Nah ini metode yang cukup unik juga dan ini sebuah catatan besar dalam demokrasi kita sebenarnya. Jadi beyond proses sekedar soal pemungutan suara atau angka menang dan kalah dalam pemilu ini, ini adalah PR besar dalam pendidikan politik kita, dalam kualitas demokrasi kita. Termasuk ketika bagaimana sekarang, ini juga menarik, ternyata money politik itu tidak hanya berkisaran 100 ribu atau 200 ribu, tapi sudah angka 1 juta per kepala. Ini sesuatu, menurut saya sesuatu yang cukup mencengangkan. Nilai sebesar itu 1 juta rupiah untuk per kepala ketika misal kita bayangkan di sebuah institusi, taruhlah pesantren. Ada 500 voter. Jadi untuk satu pesantren saja, seorang paslon bisa menghabiskan 500 juta untuk mengamankan suara yang diinginkan. Nah ini kan praktek-praktek yang juga menunjukkan biaya politik kita semakin lama akan semakin besar dan nanti resikonya akan semakin buruk pada kualitas demokrasi. Oke. Mbak Oki, arahan untuk memilih paslon tertentu dan juga iming-iming uang, apakah itu selalu ditujukan untuk memilih paslon 02? Untuk ditemuan kami ini untuk paslon kebetulan iya. Jadi data kami menunjukkan untuk arahan iming-iming uang itu memang dilakukan oleh paslon 02. Dan ini mungkin ada risennya, ini bukan kita berkata bahwa paslon 01 atau paslon 03 lebih suci atau lebih bersih. Tidak. Tapi kita bicara logis tentang kemampuan logistik, tentang kemampuan sumber daya. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana otoritas setempat memberikan dingkisan, baik itu dalam bungkusan atas nama Bansos misalnya, itu kan jelas juga sumber dayanya berasal dari mana, logistiknya berasal dari mana. Jadi memang faktanya untuk manipolitik yang kita temukan, iming-iming yang kita temukan itu berasal dari paslon 02. Sementara kalau untuk caleg, beragam. Kita bisa katakan bahwa semua partai itu di level daerah banyak yang melakukan itu. Oke. Mbak Oki, betulkah untuk caleg itu juga ada temuan bahwa ada ratenya untuk masing-masing tingkatan? Caleg DPRD Kabupaten Kota beda, harganya yang provinsi beda, yang pusat juga beda? Ya itu logis aja ya, itu logis. Logis dalam arti pertama adalah kemampuan masing-masing calon. Tentu saja yang DPR RI logistiknya lebih besar kebanyakan daripada yang di DPRD. Dan juga soal jangkauan dan kompetisi kan. Kalau di level DPR RI, kompetisinya lebih besar lagi. Dia harus memenangkan lebih banyak suara lagi, dia harus berkompetisi dengan lebih banyak orang. Jadi level-level berapa besarnya uang itu jelas berbeda. Dalam paslon sendiri aja ternyata di daerah tertentu ada yang hanya kisaran 100-200 ribu, tapi di tempat-tempat tertentu ada yang 1 juta. Jadi memang sangat beragam. Kita tidak bisa mengatakan ratenya berapa, karena itu sangat berbeda variannya. Oke, baik. Mbak Oki, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih telah menonton!